Ya, memirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir, kita akan segera membahas ya bersama analis dari Mirai Asset Sekuritas. Ya, dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Kristi Natasya, analis dari Mirai Asset Sekuritas. Selamat sore Mbak Natasya. Ya, kita lihat hari ini pergerakan IHSG cukup, apa namanya terapresiasi cukup baik, hampir 1,07 persen ya. Nah, ini apa kira-kira yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini? Yang paling pasti yang pertama itu adalah GDP third quarter Indonesia yang baru saja dirilis jam 11 pagi tadi. Jadi kan kalau kita melihat memang pagi-pagi dibuka menguat, pagi-pagi menguat itu karena US atau Global Index yang dimana menguat karena kan trade deal negotiations with China katanya berlangsung cukup baik dan katanya Trump administration debating mereka mau apa namanya, meremove beberapa tarif on levies di 312 billion US dollar worth of imports China, terus itu membuat positif di pagi hari. Namun setelah GDP third quarter dirilis jam 11 siang tadi, langsung IHSG itu menghijau signifikan. Karena GDP yang dirilis jam 11 itu ternyata 5,02 persen actualnya itu lebih baik dibandingkan forecast daripada analis yaitu 5,01 persen gitu. Jadi slightly better than prediction gitu. Walaupun sebenarnya kalau dilihat sebenarnya 5,02 ini dilihat cukup baik juga enggak. Sebenarnya kalau di compare ke historical since tahun lalu pun ini masih lebih slow gitu. Oke ya kalau kita compare di tahun lalu kan memang tidak selambat ini sebenarnya tapi karena posisi dan kondisinya global juga sedang mengalami uncertainty lah ya kasarnya begitu ya. Nah kalau kita lihat ini bagaimana psikologi pasar saat ini kan ada laporan juga soal inflasi Oktober kemudian juga soal PDB di kuartal 3 2019. Ini apakah memang seharusnya profit taking atau seperti apa minggu ini? Saya kira ini sebenarnya lebih temporary sih. Lebih short term karena GDP yang 5,02 persen ini memang menurut saya ini belum membaik secara signifikan gitu. Karena kan kita melihat consumption juga dari Indonesian stock market kita melihat beberapa saham itu resultnya below estimate gitu. Jadi kalau kita lihat dari LQ45 jadi 47 persen dari kan sudah keluar 38 company yang release estimate itu sebenarnya masih below expectation gitu. Enggak inline dari expectation gitu. Jadi kebanyakan tuh corporate earnings miss expectation gitu. Jadi sebenarnya memang melemah sih di tersekuatan ini. Oke kalau dari sentimen global tadi ada perang dagang Amerika Serikat yang mulai meredah begitu kan. Kemudian di domestik sendiri ada release dari pertumbuhan ekonomi. Nah untuk regional ini menarik karena di Hongkong kan masih terjadi demo-demo. Dan sentimen di Hongkong ini justru tampaknya tidak terlalu mempengaruhi bursa Hongkong. Hang Seng yang masih menghijau dari kemarin begitu. Ini Anda melihat untuk sentimen regional seperti apa? Sentimen regional ke Indonesia ya memang tidak terlalu berpengaruh ya. Karena memang kita fokusnya itu sekarang adalah global recession gitu kan. Jadi kan kemarin juga ada disebutkan bahwa US ekonomi slowdownnya ini gak akan membuat recession. Karena ternyata tersekuatan GDP US ternyata lebih baik dari ekspertasi gitu. Jadi banyak faktor-faktor lain sih justru kan Indonesia sekarang positif juga dari salah satunya karena CPO price juga kan rebound. CPO price itu kan untuk beberapa Indonesian itu merupakan backbone atau mata pencarian mereka gitu. Jadi lumayan besar gitu CPO price rally. Walaupun sebenarnya CPO price rally itu dikatakan oleh analisi Pire Asset ini sepertinya gak akan berlangsung lama gitu. Karena kan inventory Malaysia masih tinggi gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat dari bigger picture US and Arab Saudi di mana ini adalah dua produser terbesar oil di dunia itu mengharapkan kalau oil price bakal naik gitu kan. Jadi kan oil price naik jadi itu mungkin ada imbasnya juga nanti ke CPO price naiknya which is CPO juga kalau naik itu good for consumption di Indonesia going forward. Jadi mungkin ada sentimen dari itu juga gitu. Jadi regional belum terlalu berpengaruh signifikan gitu. Jadi lebih dari domestik and also US market dengan China yang mana trade dealnya ini diharapkan akan lebih trade deal expectation akan lebih baik. Oke jadi menurut Anda apa yang harus di koleksi? Komoditi sedang bagus kah atau ada emitan mana lagi yang harus di koleksi? Ya untuk saat ini sih mungkin bisa trading di CPO companies ya LC mungkin SMS ali walaupun sebenarnya third quarter result kemarin sebenarnya jelek sih. Cuman orang kan lihat for the future growthnya kan dimana kalau misalkan CPO price memang sustainable naik terus ya pasti itu dari rating atau valuationnya bisa naik gitu. Walaupun sebenarnya secara result masih belum bagus gitu. Jadi ada expertise. Ada beberapa saham di sektor-sektor seperti pertama dan kemudian juga perkebunan itu mendongkrat atau menopang pergerakan HHSG ke zona hijau hari ini. Tapi ada dua sektor seperti sektor infrastruktur dan juga konstruksi ini yang membuat atau melemah gitu di HHSG hari ini. Anda melihatnya seperti apa sektor untuk konstruksi dan juga infrastruktur? Belum memang belum bagus sih sektor dua sektor ini ya menurut mirah HHSG untuk properti juga kan demand masih slow down ini juga berimbas daripada banks yang saat ini liquidity very tight gitu. Jadi mereka belum bisa memberikan walaupun benchmark interest rate Indonesia kan di cut ya. Jadi itu belum bisa membuat demand buat properti itu pick up untuk saat ini gitu. Oke. Jadi lebih ke properti low tier. Oke. Untuk esok mungkin rekomendasinya seperti apa? HHSG akan berada di level berapa? Besok sih kita masih sideways sih. Masih sekitar 6215 sampai 6215. Oke baik. Terima kasih Natasha untuk informasi dan juga analisanya.